Sementara meski aksi tolak buang limbah popok di sungai terus dikumandangkan, masih saja ditemukan ratusan kilogram popok di sepanjang sungai di Surabaya. Dalam satu tahun, 500 kilogram limbah popok mencemari sungai Karangpilang. Akibatnya, tak hanya air, tapi ikan yang dikonsumsi oleh manusia pun turut terkontaminasi limbah. Pembersihan sampah-sampah popok ini kerap sekali dilakukan oleh salah satu lembaga yang peduli terhadap sampah popok. Dan setiap kali operasi dilakukan untuk pembersihan di jembatan ataupun di bantaran sungai, bisa menemukan sekitar 10 sampai 50 kilogram sampah popok. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah popok yang masuk ke dalam sungai, kemudian larut, dan di sana ada kandungan limbah B3, kemudian ada microfiber, yang air sungainya juga dikonsumsi langsung oleh ikan, dan limbah-limbah tersebut akhirnya dikonsumsi oleh ikan dan larut ke dalam tubuh ikan, dan kita tahu sendiri siapa yang mengkonsumsi ikan tentunya pasti manusia pula. Lembaga Ecological Observation and Woodland Conservation atau ECOTON melakukan pembersihan sampah popok di jembatan Karangpilang, Surabaya. Dalam satu tahun, ECOTON sudah 30 kali melakukan pembersihan. Dari pembersihan ini, sudah sebanyak 500 kilogram sampah popok mencemari sungai Karangpilang. Berdasarkan penelitian ECOTON, pencemaran akibat sampah popok ini diyakini dapat merugikan kesehatan manusia. Jadi ketika sampah masuk sungai, dia akan terendam air, kena sinar matahari, dan dia akan mulai terpecah. Ketika dia terpecah, akan semakin kecil, dengan berdasarkan waktu berlalu, itu akan dimakan oleh ikan. Begitu dimakan oleh ikan, dia akan tersimpan di hinsang, akan tersimpan di perut, kemudian dia juga akan tersimpan di daging. Ketika dia sudah tersimpan di daging dan dikonsumsi oleh manusia, dia akan berpindah ke manusia, dan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal pada manusia. Dari ketidakseimbangan hormon itu sebenarnya kemudian akan menyebabkan berbagai penyakit, osteoporosis, diabetes, kanker. Warga di sekitar sungai Karangpilang mengaku, pembuang sampah popok di sungai Karangpilang justru bukan warga di sekitar bantaran sungai Karangpilang. Tapi kan bukan orang sini yang buang, gak tahu orang dari, biasanya bawa mobil atau sepeda, satu kreset, tapi gak tahu orang mana, tapi neger ini gak berani sih, bukan ke sungai itu, semuanya lo banyak. Sampah-sampah popok yang terkumpul akan diangkut Dinas Kebersihan Kota Surabaya untuk diolah di tempat pembuangan sampah akhir. Ekoton berharap pemerintah kota Surabaya mengolahnya dengan sistem sanitary landfill, sehingga sampah popok ini tidak mencemari air tanah saat ditimbun. Ekarima, Surabaya.